Performa Inter Milan jelang paruh pertama musim, sedikit mengejutkan berbagai pihak, lantaran semakin tangguh di bawah asuhan Simone Inzaghi. Padahal sebelum musim 2021 per 2022 digelar, masalah bertubi-tubi datang menghampiri dan mengganggu persiapan Inter Milan. Mulai dari krisis finansial yang membuat Inter Milan kehilangan pelatih Antonio Conte yang memutuskan mundur. Kemudian satu persatu pemain bintang Inter Milan pergi, Romelu Lukaku dan Ahraf Hakimi. Dua pemain tersebut sangat berpengaruh bagi kesuksesan Inter Milan menyebet Scudetto ke-19 mereka musim lalu. Tetapi setelah melewati badai tersebut, Inter Milan justru bangkit dan bersinar bersama Simone Inzaghi. Kini Inter Milan berhasil memuncaki klasmen Liga Italia Seri A dengan koleksi 40 poin. Bahkan tak sedikit yang memuji Inter Milan di bawah Simone Inzaghi lebih tangguh dan agresif di lapangan ketimbang saat masih ditukangi Antonio Conte. Meski kehilangan pilar penting, faktanya Inter Milan masih tetap bersaing dalam perguruan gelar Scudetto musim ini. Memang kesuksesan Inter Milan meraih Scudetto pertama dalam 11 tahun tak lepas dari buah kerja keras Antonio Conte sebagai pelatih usim lalu. Namun, kebersamaan Antonio Conte dan Inter Milan harus berakhir lebih cepat usai meraih Scudetto alias juara Liga Italia. Antonio Conte memutuskan mundur pada akhir musim tahun 2020 sampai tahun 2021 akibat krisis finansial yang menjerat Inter Milan hingga mempengaruhi kebijakan di bursa transfer. Akibat dari kepergian Antonio Conte dan pemain bintangnya, Inter Milan sempat diragukan bisa bersaing di Serie A dan Liga Champions pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Kehadiran Simone Inzaghi sebagai suksesor Conte yang notabene hanya mampu membawa Lazio menjuara Coppa Italia dan Piala Super Italia, juga dianggap belum bisa cepat membawa Inter Milan berprestasi. Namun, Simone Inzaghi justru berhasil menunjukkan kehebatannya dalam memoles Nicolo Barella DKEK. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesan Inter Milan menguasai Kapolista dari tangan rival sekota, AC Milan. Dua rival terdekatnya, AC Milan dan Napoli, gagal menaklukkan lawan masing-masing. Di sisi lain, Inter Milan juga telah memastikan diri berlaga di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!